Al-Fatihah 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 Metode belajar yang paling Awal mas Yang paling efektif Itu adalah Dengan awal Mengajar Antum gak paham-paham Antum gak paham-paham materi Coba antum ajarkan Ketika antum mau ajarkan Otomatis Belajar dulu atau gak Antum baca-baca lagi Belajar lagi Baca yang lebih banyak Otomatis jadi apa Jadi semangatnya terpajuk Maka salah satu metode yang paling efektif untuk belajar adalah dengan mengajar Makanya guru itu ketika dia mentransferkan ilmunya Bukan dia semakin berkurang ilmunya Semakin bodoh misalnya tidak tapi malah semakin pinter Karena dia terus merojah Begitu caranya ketika pengen ilmunya tidak hilang merojah Merojah dengan mengajar Karena dengan mengajar disamping kita merojah kita juga pasti mendapatkan tambahan-tambahan maklumat yang lain Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari muridnya yang di luar out of the book Di luar dari pemikiran kita Oh ya ternyata ada masalah seperti ini Saya tidak tahu Dicari lagi permasalahannya Maka banyak faedah yang bisa kita ambil Dapatkan dari mengajar Yang mana dia harus lebih mendahulukan Seorang guru itu lebih mendahulukan mengajar Daripada kemaslahatan untuk kebaikan dirinya dari sisi dunia Yang bukan termasuk kebutuhan pokok Kalau bukan termasuk kebutuhan pokok Maka mengajar itu lebih utama Kata beliau disini Tetapi tetap melihat Melihat kondisi kita bagaimana Kondisi memang kita perlu harus mencari nafkah Ya cari nafkah dulu Baru melanjutkan mengajar Kemudian Begitu juga Dia harus mengosongkan Mengosongkan hatinya Ketika sedang bermajlis Sedang mengajari Sedang mengajari Anak muridnya Untuk fokus Mengajar Fokus saja mengajar Tidak perlu Berbuat Hal-hal di luar dari Pengajaran yang dia akan Sampaikan Dan juga Sudah selayangnya bagi seorang guru Untuk terus semangat Memahamkan para muridnya Ya para santrinya Berarti kan Mungkin nanti Antum akan dapatkan Atau sekarang lah Ketika di kelas itu Pasti Anda dapatkan Ada teman-teman Antum yang CC-nya itu Dikit gitu ya Kecil Maksudnya apa Diajak lari itu Enggak Enggak bisa Lambat gitu Kalau komputer ya Masih Mungkin masih Pentium Tahu Pentium Atau kalau HP RAM-nya mungkin cuma Satu giga Atau bahkan kurang dari Itu Sehingga apa Mau buat cepat itu Susah Lama sekali Lambat Ya maka nanti Seorang guru harus sabar Sabar untuk Memahamkan Orang-orang yang seperti ini Justru ini sebagai apa Ujian dan cobaan Bagi para guru Menghadapi Bagaimana Santri-santri mereka Yang bermacam Bermacam-macam Karakter Dan juga Watak Wataknya Kemudian Sehingga Ketika Dihadapkan Dengan Berbagai macam Karakter Dari masing-masing Santri Maka guru itu Harus Pinter-pinter Memberikan Porsi Untuk Setiap Santrinya Santri yang cepat Maka diberikan Apa Porsi yang lebih Banyak Santri yang lambat Menerima Menerima pelajaran Menerima pelajaran Diberikan Porsi yang lebih Sedikit Diringkaskan Di sekolah Anak dulu Saya dulu itu Dipisah Antara Murid-murid Atau santri-santri Yang cepat Yang pintar-pintar itu Diberikan Porsi yang lebih Banyak Disarah Jelaskan dengan Sejelas-jelasnya Ada pun Santri-santri yang Apa namanya Di bawah Maka mereka Diberikan Ringkasan Saja Intinya itu Ini loh Paham gak Kalau gak paham Kebangetan Karena sudah Dikasih intinya Dikasih ringkasan Tetap gak paham Gurunya harus sabar Tidak Tidak masalah Nah Kemudian Yang berikutnya Setelah itu Kata beliau Hendaknya Bagi Guru Untuk Memuji Banyak-banyak Memuji Bagi Para santrinya Maram Muridnya Yang memiliki Kelebihan Kelebihan Tersendiri Yang maksudnya Lebih pintar Lebih Dia misalnya Ulangan Dapat Serah Seratus UAS Atau PAS Dapat Seratus Itu diberikan Apa? Pujian Diberikan hadiah Selama Apa? Selama Guru tersebut Tidak takut Dengan Pujian itu Tadi Santrinya Muridnya Malah jadi Apa mas? Malah jadi Ujuk Bangga dengan Didenya Sendiratuh Bahkan jadi Sombong Jadi Memuji pun Harus Lihat-lihat Ini santri Kalau dipuji Malah Kepalanya jadi Jadi gede Maka jangan dipuji Puji Biasa saja Ya sudah Dapat seratus Alhamdulillah Bagus Tingkatkan Belajarnya Jangan dipuji Tinggi-tinggi Nanti malah Tambah Gede Kepalanya Terbang kemana-mana Kemudian Waman Kosoro Ada pun Sebaliknya Kalau ada Santrinya yang Suka Meremehkan Ya Tidur di kelas Ya tidak Memperhatikan Apa yang disampaikan Oleh Guru Gurunya di depan Oleh ustadznya di depan Maka apa kata beliau Annafahu Ta'ni fan Latifan Maka Ditegur Ya yang masih ramai Saya tegur nih Ditegur Tapi dengan cara apa kata beliau Ta'ni fan Latifan Dengan Teguran Yang Lembut Tidak perlu Lempar Mopemas Nah Tidak perlu lempar Penghapus Ya Tidak perlu lempar Sepi Sepidol Nanti ditangkis gimana Dilempar balik Gak usah Ya tidak perlu di Seperti itu Cukup ditegur Diingatkan Karena Yang namanya Tabiat Manusia itu Suka dengan Yang Lembut-lembut Ya Kalau dikerasi Itu pasti apa Akan Ada perasaan Melawan Ya atau enggak Kita akan mendapatkan Guru Ya sebagian guru Yang Dia itu Mungkin suka main fisik Keras gitu ya Pasti ada Perasaan pengen Melawan Beda dengan yang Lemah Lembut Ya Rasulullah juga Beliau mengajari para sahabat Dengan lemah lembut Tapi Sekali lagi Tergantung Orangnya Tergantung Kondisi bagaimana Orangnya dilembutin Enggak bisa Kerasin Ya Ada Santri yang dikerasin Malah Langsung Down Berarti Jangan dikerasin Dilembutin Jadi masing-masing orang Berbeda Berbeda Beda Kenapa Sumuk Kenapa Twin Kenapa Siapa yang Gatuk Kemudian Berikutnya Anda Loncat-loncat Yang Nyimak Bukunya Anda Loncat-loncat Karena tadi Sudah Anda Sampaikan Secara Umum Yang Berikutnya Terdari Guru Gurunya Lebih Cerewet Dari Guru Gurunya Nah Kemudian Bila menasehati Para Guru Para Ustaz Semuanya Dan jangan Guru itu Menganggap Dirinya Istimewa Jangan Menganggap Dirinya Sendiri itu Istimewa Lebih Daripada Murid Muridnya Bisa jadi Muridnya Lebih Pinter Dari Gurunya Suatu saat Nanti Karena kan Setiap orang Berbeda Berbeda Tidak tahu Nanti Salah satu Dari antum Jadi Ulamanya Indo Indonesia Anggota MUI Misalnya Dewan Fatwa Dan sebagainya Itu kan Bisa jadi Gak mungkin Gak mustahil Pasti Insya Allah Bisa Kalau ada Kemauan Nah Kenapa Gak boleh Hasad Ya Lihat Kata beliau Fainal Hasada Lil Ajanib Haramun Shadid Tahrim Karena Hasad Kepada Orang Lain Secara Umum Itu Keharamannya Jelas Sangat Diharamkan Fakaifah Bagaimana Lil Anak Ini Seperti apa Seperti Bapak Abi Antum Di Disini Ada pun Kalau di rumah Ya Abi Antum Ya Abi Antum Asli Tapi Kalau di sekolah Di madrasah Bapak Bapak Antum Itu adalah Guru Guru Antum Sebagaimana Sebutkan Di Peteman Sebelumnya Bahwa Agar Kita itu Menjadi Guru yang Baik Anggap Anak Santri Kita itu Seperti Anak Kita Sendiri Sehingga Kita Gak Mungkin Berlaku Berpilaku Kasar Kepada Anak Kita Sendiri Pasti Akan Ya Penuh Kasih Sayang Perlakuannya Kepada Kepadanya Kenapa Ya Karena Sehebat Apapun Murid Kita Sehebat Apapun Sandri Kita Sepinter Apapun Nanti Mau Enggak Mau Atau Pasti Nanti Keutamaan Atau Kemuliaan Pasti Juga Akan Dirasakan Oleh Guru Gurunya Ya Misalnya Ada Dari Antum Si Siapa Misalnya Siapa ini Habib Habib Misalnya Lulus Dari Sini Jadi Jadi Apa Mas Jadi Hakim Misalnya Jadi Hakim Di Pengadilan Mana Di Pengadilan Agama Misalnya Ditanya Dulu Gurunya Siapa Oh Ustad Ini Ini Macem Macem Banyak Disebutkan Nanti Kan Itu Juga Menjadi Apa Sebuah Kemuliaan Bagi Sang Guru Itu Sendiri Kemuliaan Yang Didapatkan Oleh Murid Nanti Di Masa Depan Akan Terpancarkan Juga Kepada Siapa Kepada Kepada Gurunya Dulu Jadi Tidak Perlu Tidak Perlu Iri Disamping Dunia Dapat Nanti Juga Diakhirat Berupa Pahala Jari Jariah Amal Jariah Yang Akan Didapatkan Oleh Seorang Seorang Guru Itu Yang Pertama Kemudian Faslun Kata Beliau Dia Menghancurkan Kepada Guru Ini Beliau Membahas Ketika Model Jaman Dulu Model Seperti Ini Jadi Beliau Mengancurkan Untuk Menyarankan Untuk Mendahulukan Yang Datang Duluan Kayak Jadi Sistem Halakoh Ketika Halakoh Ada yang Datang Duluan Itu Yang Diajari Dulu Itu Yang Diajari Terlebih Dahulu Kemudian Baru Berikut Berikutnya Gantian Terus Menerus Seperti Seperti Nah Kemudian Fasrun Lagi Di bawahnya Sebagian Ulama Mengatakan La Yamtani'u Min Ta'li Min Ahadin Likawnihi Waira Sahih Niyah Nah Kata Beliau Jangan Sampai Ya Berarti kan Jangan Sampai Seorang Guru Itu Menolak Untuk Mengajari Seseorang Karena Dia tahu Niatnya Salah Misalnya Ada seorang Guru Lihat Ini Santri Ini Kayaknya Niatnya Salah Datang ke Pondok Bukan untuk Belajar Tapi untuk Apa Pindah tempat Tidur Misalnya Cari Suasana Baru Boring Di rumah Bosan Di rumah Ya Maka Jangan Seorang Guru Menolak Untuk Mengajari Santri Atau Murid Tersebut Sekalian Tetapi Apa Terus Untuk Mengajarkan Sebagaimana Dikatakan oleh Sufian Sauri Dan Yang lain Sebagainya Beliau Mengatakan Tolabuhum Lililmi Apa Tolabuhum Lililmi Niatun Mereka Itu Menuntut Ilmu Kalian Itu Menuntut Ilmu Pasti Memiliki Niat Sendiri Sendiri Anda yakin Dari Ratusan Santri Yang ada Di PPIMN Ini Pasti Memiliki Niat Yang Berbeda Beda Ketika Masuk Ke Pondok Ini Pasti Berbeda Berbeda Maka Kata Para Ulama Mereka Mengatakan Di dalam Syairnya Tolab Benal Ilma Ligair Allah Fa Aba Ayyakuna Illa Lillah Dulu Ini para Ulama Mereka Mengatakan Seperti Dulu Kami Itu Belajar Cari Ilmu Menuntut Ilmu Niatnya Itu Bukan Lillahi Ta'ala Di sini Ada Niatnya Belajar Di sini Lillahi Ta'ala Atau Untuk Selain Allah Ada Niatnya Cari Ijazah Niatnya Untuk Mengisi Waktu Luang Pasti Banyak Seperti itu Niatnya Untuk Minta Untuk Dapat Tambahan Uang Uang Saku Ada Ada Saya Pernah Tanya Beberapa Santri Bukan Di sini Beberapa Santri Anak Dulu Tanya Apa Tujuan Untuk Mondok Tujuannya Apa Pengen Dapat Tambahan Uang Uang Jajan Karena Kalau Di rumah Dikasih Atau Enggak Biasa Kasih Tapi Banyakan Mana Di rumah Berarti Niatan Itu Beda Kalau Yang Di rumah Uang Jajannya Sedikit Dipondok Banyak Mungkin Dia Termotivasi Dari Situ Dia Mau Belajar Mau Mondok Maka Ternyata Kami Dapati Ilmu Itu Tidak Dapat Di Peroleh Kecuali Apabila Diniatkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Lillahi Ta'ala Maksudnya Apa Dijelaskan oleh Imam Nawawi Maksudnya Kana Tegwayatuhu Ansara Lillahi Pada Akhirnya Endingnya Di awal Mungkin Enggak Lillahi Ta'ala Pengen Nyari Wangsaku Atau Nyari Apalah Tapi Ternyata Seiring Berjalannya Waktu Dia Kok Dapat Ilmu Ternyata Allah Tidak Mau Ilmu Agama Itu Diberikan Kepada Yang Tidak Ikhlas Lillahi Ta'ala Maka Nanti Akhirnya Akhirnya Kata Beliau Ansara Lillahi Ta'ala Menuntut Ilmu Dia Menjadi Lillahi Lillahi Ta'ala Sudah Perhatikan Ya Cukup Sampai Disitu Saja Untuk Adab Bagi Guru Nanti Di Halaman 44 Kita Lewati Aja Adab Al-Mu'allim Adab Al-Mu'allim Kita Lewati Nanti Langsung Ke Adab Al-Muta'allim Ya Adab Bagi Para Murid Atau Sandri Bagaimana Adab Yang Seharusnya Dilakukan Terhadap Majlis Ilmu Atau Terhadap Gurunya Di Kelas Sebelum Ditutup Ada yang Disampaikan Ada yang Tanyakan Ya Ngaji itu Tidak perlu Lama-lama Lama-lama itu Jadi Bosan Betul Betul Ya Anak juga Tidak Tidak senang Kalau Ngajar itu Lama-lama Tidak Makanya Yang ada Yang potongan Setengah jam Apa namanya Satu Empat puluh Menit Jadi setengah jam Itu Enak Karena Lebih fokus Dan Lebih Tertata Jadi Langsung Kemateri Tidak Ngalor Ngidul Macem-macem Bahwa Kelamaan itu Otak kita Juga Tidak 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 Fokus Otak kita Cuma Fokus Berapa Menit Maksimal Dua Hah Tiga puluh Kelamaan itu Dua puluh Menit Maksimal Otak kita itu Dua puluh Dua puluh Menit Itu sudah Lewat itu Biasanya sudah Sudah Ngalor Ngi dulu Sudah Tidak Fokus Lagi Kecuali Ilaman Hadahullah Orang yang Diberikan Hidayah Otaknya Cerdas Dia bisa Fokus Lebih Lama Dari Itu Hanya Orang-orang Tertentu Saja Ada yang Tanyakan Mulai Cukup Cukup Kita Akhiri Pertemanan ini Dengan doa Al-Fatul Majulis Subhanakallahumma Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih